Ya di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 4 bulan HST Ditandai dengan tanamannya itu sudah mulai hamil muda ini lor ya Ada hamil tua tapi ini yang indukannya itu Kalau yang anakannya ini masih pada hamil muda Terus kalau tanaman kayak gini Itu kita harus melakukan pencegahan atau treatment Supaya tanamannya ini tidak terjadi sundep lor Ataupun nanti belok atau male putih Terus gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan itu semua Ya untuk mengendalikannya tentunya kita menggunakan insektisida Insektisida yang paling bagus untuk mengendalikannya itu apa Langsung aja simak di dalam videonya dulur Monggo mampir Assalamualaikum dulur Berjumpa lagi ya di channel kita Channel tetani muda lor Ya dulur aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe Aku minta tolong lor ya Minta tolong di subscribe Salam tani muda Salam tani milenial Ya dulur di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 40an HST Dimana pada saat usia 40an HST ini Ini tanamannya sudah mulai bunting muda Nah ini bisa dilihat Ini sudah mulai bunting muda Nah untuk itu kita Harus melakukan pencegahan lor ya Pencegahan apa Ya bener Kalau di MT kedua Itu musuh utama kita itu bukan dari jamur lor ya Ataupun bakteri Tapi jamur bakteri tetap ada lor ya Tapi musuh utamanya itu adalah Dihama lor ya Atau serangan dari insek Keluarga insek Nah biasanya Itu yang utama atau yang pertama Yang menyerang itu adalah Dikaper atau penyerangan ulat lor ya Ulat Satu ulat penggulung daun Terus ulat penggerak batang Yang bisa menyebabkan sundep Nah dulur Pada saat usia-usia kayak gini Atau hamil-hamil muda Alangkah baiknya Kita melakukan pencegahan lor ya Pencegahan agar apa Agar nanti kalau terserang Atau yang sudah menetas itu Itu dia larvanya tidak masuk Kedalam batangnya ini lor ya Batang dari tanaman padinya Karena apa Kalau itu menetasnya kayak gini Itu masuk dalam batangnya ini Kayak gini kan mudah Masakan mudah lor ya Karena sudah kebuka ini Masuk di sela-selanya itu Untuk itu Terus trik apa Atau Insektisida apa Karena Sasaran kita Hema serangga Tentunya kita menggunakan Insektisida lor ya Insektisida yang akan kita gunakan Itu apa Yuk dulur Untuk lebih jelasnya Langsung aja Simak di dalam videonya dulur Monggo mampir Ya dulur Sebelum kita masuk Dalam pembahasannya Langkah baiknya Bagi dulur-dulur semua Dalam penyimakan videonya itu Secara menyeluruh Agar apa Agar info yang kita berikan Bisa dicernah Secara menyeluruh Dan tidak menyebabkan Dulur semua Salah persepsi Dan tidak lupa Like dan komentarnya Dulur Ya dulur Dalam MT kedua ini Biasanya Penyerangan Yang paling Inten Itu adalah Dari Golongan Hema serangga Lur ya Karena apa Karena kalau musim Mendekati musim Kemarau Itu kan Dia kan cuaca panas Dan Hema serangga Itu Berkembang Biaknya itu Amat sangat cepat Lur ya Karena kan hangat Beda sama Kalau di musim Penghujan Atau Kemarau Kepenghujan Itu dia Hema serangga Itu sedikit Menyerang Karena apa Ya karena Karena perkembangannya Itu terhambat Gitu lur ya Nah Untuk itu Kita tentunya Harus menanggulangi Lur ya Gimana caranya Supaya kita Bisa mengendalikan Dari Serangganya itu Atau disini Kita fokuskan Lur ya Fokuskan Di Hema Sundep Atau Ulat penggerak batang Dan juga Hema Dari Wareng Gitu ya Nah Untuk Inseknya Disini Kita ada Dua lur ya Untuk apa Ya untuk Membanding Lur Mau Dulu Menggunakan Yang satu Atau Yang satunya Itu bisa Dan ini Beda lur ya Beda sama Yang kemarin Kemarin Penggunaannya Untuk Insek yang pertama Seperti Kemarin Kita yang Sudah Kita gunakan Dan yang Sudah Kita Aplikasikan Kepada Tanaman Kita Yaitu Kita Menggunakan Ini Lur ya Yaitu Apa Ini Kemasannya Saja Kalau Dudur Semua Yang Sudah Maka Maka Pasti Tahu Lur Ya Yaitu Adalah Prevaton Lur Ini Adalah Insek Tidak Berbanak Korantriniliprol Lur ya 50 gram Per liternya Ini Ditujukan Khusus Ini Biasanya Ditujukan Khusus Untuk Ulat Penggulung Daun Itu Bisa Tapi Yang Tujuan Perutamanya Adalah Ini Ulat Penggerak Batang Penyebab Utama Dari Hama Sundep Dan Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Pengaplikasian Ini Sebenarnya Ini Untuk Pengaplikasian Bisa Di Masa Vegetatif Ataupun Masa Generatif Tapi Karena Ini Harganya Sedikit Mahal Kita Tentunya Harus Tahu Kapan Waktu Yang Tepat Pengaplikasian Untuk Pengaplikasian Pertama Itu Paling Bagus Ya Di Usia Minggu Minggu Kedua Lur Dimana Tanaman Mulai Beranak Itu Kita Bisa Diganti Dengan Insect Lur Yang Lebih Murah Seperti Kita Kemarin Tapi Tentunya Kita Tetap Menggunakan Ini Di Minggu Minggu Ke Empat Jadi Ada Perolingan Insecticida Nah Untuk Harganya Ini Dikemasan 250 Mili Kemarin Aku Beli 125 Ribu Ini Kisaran Kelas Standar Tidak Masalah Karena Manfaat Yang Kita Terima Itu Juga Sangat Baik Untuk Pengendalian Dari Ulat Penggerak Batak Terus Yang Kedua Yang Kedua Disini Beda Lur Biasanya Kita Kalau Tidak Memakai Peraton Menggunakan Sapporo Yang Berbahan Aktif Emamectin Benzoat Nah Tapi Kali Ini Kita Tidak Menggunakan Itu Lur Tapi Menggunakan Apa Ini Lur Itu Apa Ini Demolist 18 EC Yaitu Adalah Berban Aktif Abamectin Lur Karena Ini 18 EC Ini Kandungan Abamectin Itu Yang 18 18 18 Per Liternya Nah Ini Botol Kayak Gini Lur Kenapa Kita Menggunakan Demolist Karena Sasarannya Kita Tidak Cuma Ulat Lur Biasanya Kalau Kayak Gini Itu Rawan Juga Dengan Serangan Dari Kutu Kutuan Lur Apalagi Yang Paling Parah Serangan Dari Wereng Untuk Kama Wereng Kita Juga Bisa Menggunakan Ini Bahan Aktif Abamectin Dimana Kita Menggunakan Merak Dakang Demolist Dan Untuk Harganya Harganya Kemarin Aku Beli Yang 100 Mil Ini Itu Harganya 79 Rp Kalau Sekarang Naik Itu Aku Tidak Tau Tapi Pada Saat Pembelian Itu 79 Rp Dan Untuk Pengaplikasian Itu Lebih Rit Ini Emang Ini Lebih Mahal Tapi Dalam Pengaplikasian Itu Lebih Rit Ini Per Liternya Itu Kita Cuma Membutuhkan 0,75 Sampai 1 Mili Per Liter Beda Sama Ini Kita Menggunakan 1 Mili Sampai 2 Mili Per 1 Liternya Nah Terus Kalau Pengen Dioplos Itu Gimana Seperti Biasa Kita Biasanya Dalam Penggunaannya Dioplos Ya Bisa Diduetkan Aja Langsung Duetkan Aja Itu Tidak Masalah Kalau Aku Pribadi Tapi Kalau Sedulur Ragu Aplikasikan Tunggal Saja Tapi Ini Untuk Pengendalian Dari Hama Sundep Dan Pencegahan Hama Weren Itu Kita Menggunakan Ini Saja Yang Bahan Aktif Abamectin Terus Abamectin Ya Emang Banyak Merk Abamectin Tidak Cuma Demolis Itu Belilah Yang Sekiranya Adanya Di Tuku Pertanian Terdekat Itu Apa Itu Saja Tidak Harus Mengikuti Sama Ini Tidak Harus Ini Tadi Pengendalian Atau Cara Kita Untuk Menangani Dari Hama Sundep Ataupun Perang Tidak 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 Tidak